Intro Halo guys, kembali lagi di channel G-Gadget Indo dengan saya Rendy Ya, kali ini waktunya remas review smartphone bekas Jadi, handphone yang akan kita remas kali ini adalah Xiaomi Mi Mix 2S Yang pada tahun ini kalian bisa dapetin dengan harga sekitar 3 juta sampai 3,5 juta Itu kondisi second ya, karena untuk kondisi yang barunya masih susah untuk dicari Nah, kira-kira apakah si Mi Mix 2S ini worth it untuk dibeli di tahun 2020? Di video ini akan saya bahas secara lengkap Jadi, pertama kita akan sebutkan, saya ada 2 pertimbangan yang terbesar Kira-kira handphone ini bakal bisa dibeli atau bakal kalian beli atau enggak Untuk kalian, orang-orang yang suka foto selfie atau mungkin akan sering menggunakan Mi Mix 2S ini untuk video call Siap-siap akan ribet dengan kamera depannya Karena posisi kamera depannya ini ada di bagian bawah Dan untuk selfie, kita harus balikin dulu HP-nya supaya posisi kameranya jadi di atas Dan ya, hasil foto kamera 5MP-nya ini bisa dibilang burik Ya, bener ya, burik Ya, ini HP enggak akan cocok buat kalian yang hobi selfie Begitu juga kalau mau video call Berbeda dengan saat mau foto yang harus dibalik Untuk video call, kita harus nerima apa adanya Kalau kamera HP ini ada di bawah Karena beberapa aplikasi video call itu enggak akan bisa mendeteksi kamera depan HP ini ada di bawah Atau nyuruh kita muterin layar HP-nya Jadi ya, siap-siap aja posisi video call-nya ini enggak nyaman Nah, lalu pertimbangan yang kedua HP Xiaomi Mi Mix 2s ini cuma punya baterai 3400 mAh aja Dimana HP zaman sekarang, di tahun 2020 itu rata-rata baterainya 4000-4500 mAh Nah, karena Mi Mix 2s yang saya dapat ini kondisinya tuh second ya Hasil yang didapat enggak bisa dijadikan patokan Tapi sebagai gambaran aja Mi Mix 2s saya ini butuh nge-charge 2x dalam sehari Rata-rata HP bisa bertahan sekitar 12-14 jam untuk sekali pengecasan Dengan screen on time sekitar 3,5 jam Nah, tapi untungnya si Xiaomi Mi Mix 2s ini pengecasannya cepat ya Untuk isi 50% itu cuma butuh waktu 30 menit aja Dan untuk sampai full itu butuh waktu 1 jam 10 menit Karena berkat dukungan pengecasan cepat 18W Sudah, dua poin ini aja yang menurut saya bisa jadi pertimbangan Yang harus kalian pikirkan sebelum beli Mi Mix 2s ini di tahun 2020 Selanjutnya, saya punya beberapa poin Yang jadi alasan kenapa dengan harga 3 jutaan Si Xiaomi Mi Mix 2s ini worth it banget untuk dibeli Pertama tuh performanya yang galak Siapa yang melakukan kemampuan chipset Snapdragon 845 yang digunakan oleh Mi Mix 2s ini Meskipun ini adalah chipset flagship 2 tahun yang lalu Performanya masih dibilang kenceng banget Bahkan jauh di atas chipset kelas menengah saat ini Dipadukan dengan pilihan RAM 6 atau 8GB Serta internal memory 64, 128 atau 256GB Mau main game apa aja tuh bisa lancar banget Ya, walau kalau udah dipakai nge-game agak lama Mulai kerasa agak panas ya HP-nya Tapi ini nggak ngurangin performa sama sekali kok Paling yang ukuran layarnya ini cuma 6 inci Dengan panel IPS dan punya resolusi Full HD Untuk sebagian orang mungkin akan kerasa agak kecil ya Jadi kurang puas mainin gamenya Overall untuk sensitivitas layarnya sih nggak ada kendala sama sekali Poin kedua adalah Mi Mix 2s ini punya desain premium dan mewah banget Menggunakan kaca Gorilla Glass 4 di depan Frame aluminium serta bodi belakang ceramik Xiaomi juga pinter ngasih detail kecil kayak aksen berwarna gold di bagian pinggiran kamera Serta tulisan desain by Xiaomi yang bikin HP ini kerasa makin premium Belum lagi feel kokohnya nih ya menurut saya mantep banget ya Harga segini itu kalian nggak akan bisa dapetin feel se-premium Xiaomi Mi Mix 2s ini Poin berikut adalah kamera belakang yang masuk kategori lumayan bagus meski bukan yang terbaik Menggunakan dua lensa yang sama-sama resolusinya 12MP Adanya satu lensa adalah sebagai lensa utama dan lensa kedua merupakan lensa zoom Hasil fotonya tergolong vibrant dan colorful Hal ini dikarenakan Xiaomi ngasih fitur AI di kameranya yang berfungsi untuk mendeteksi objek yang akan difoto Lalu akan menyesuaikan scene-nya yang ada di depan objek tadi dengan gambar Atau dengan warna yang sesuai Fitur AI ini memang jadi hit saat HP ini dirilis pertama kali di 2018 Tapi kalau fitur AI-nya dimatiin hasil tangkapannya ini cenderung natural atau netral Kalau untuk saya sendiri sih mending aktifkan aja fitur AI-nya Jadi kalau mau posting foto di metros tuh nggak perlu ngedit foto lagi Sementara untuk perekaman video ini bisa up to resolusi 4K dengan 60fps Hasil rekamannya bisa dilihat pada video berikut ini Oke jadi ini sampel kamera belakang dari Mi Mix 2S Untuk resolusinya ini saya setting di 1080p Kalau saya lihat hasil videonya cukup stabil ya Kayak kanan disini dia udah 4 axis OIS Jadi si videonya ini cukup stabil Nanti coba kita ambil sampel yang resolusi 4K dan 60fps Saya juga nggak tahu ya kenapa bisa 60fps untuk 4K-nya Karena kalau saya baca di DSM Arena Yang 4K itu maksimal di 30fps Cuma ini karena saya pakai MIUI 12 Apakah ini update-an dari MIUI 12 atau seperti apa Kita bisa lihat disini Si hasil perekamannya cukup bagus ya Cukup stabil untuk warnanya juga bagus Ini bisa meng-highlight ya Bisa dilihat disana warna pohon meskipun bad light Tapi tetap bisa kelihatan lumayan jelas warna hijau nya Ini posisinya saya di rumah Mengambil gambar Bisa jalan-jalan Jadi pulang kerja ya Sudah kita pulang Oke ini menurut saya sih untuk yang 10-80p dan 60fps Oke banget sekarang kita coba yang 10-80p eh yang 4K dan 60fps nya Ya dan ini yang 4K 60fps Bisa kita lihat image stabilization nya Kalau dari layar sih ini sama Sama-sama stabil Cuma nanti boleh kita lihat ya hasilnya setelah Kita bandingkan Ini menurut saya sih oke Sama-sama stabil Sama-sama bagus Untuk Dynamic range nya juga cukup bagus Bisa kalian lihat ya Pohon-pohon disini masih bisa tetap Ter-highlight dengan jelas Warnanya tetap hijau Meskipun posisinya ini ada bad light Ya bisa kita lihat Dan disini saya ngerekamnya ya Dua-duanya tadi masih menggunakan tangan aja Nggak dibantu stabilizer apapun Maksudnya nggak dibantu gimbal Ini menggunakan tangan Di satu tangan aja Untuk suaranya Coba dinilai Bagus apa enggak ya Disini lumayan banyak angin Oke Lanjut kita tes untuk Perekaman di kamera depan Ini dia untuk Perekaman kamera depan Sama aja Kayaknya hasil dengan Foto Nggak begitu bagus Nah kita bisa lihat disana Di belakang Dynamic range nya jelek Sebenarnya cahaya matahari itu Nggak terlalu cerah Tapi dia keliatan Sangat terang Tuh lihat Kalau di belakang seperti ini Ya sama aja Jadi Objek di belakang Nggak begitu kelihatan jelas Dan untuk Stabilisasinya Sepertinya Ya biasa-biasa aja Ini masih jadi kekurangan Dari Xiaomi Mi Mix Seri Mi Mix Dari Mi Mix 1 Mi Mix 2 Mi Mix 2S Masih sama Sepertinya Gini Untuk kamera depannya Nggak begitu Bagus Yaudah Gitu aja ya Untuk coba Tes perekaman Video dari Xiaomi Mi Mix 2S Selanjutnya adalah Dukungan software Buat Xiaomi Mi Mix 2S ini Yang menurut saya pribadi Kalian nggak perlu ragu Dengan Xiaomi Untuk urusan update software Karena pengalaman saya Menggunakan beberapa device Xiaomi kelas menengah ke bawah Itu Udah dapat ya Upgrade software Itu bisa sampai 2 atau 3 kali Untuk update-nya Nah apalagi Untuk HP Kelas flagship ini Menurut saya pribadi Dari tahun 2020 ini Xiaomi Mi Mix 2S Masih akan mendapatkan 2 kali lagi Pembaruan ke depan Mungkin berarti Di MIUI 13 Dan MIUI 14 Untuk saat ini sih Saya pakai MIUI 12 Versi yang China Ya ini masih Versi China Untuk yang versi globalnya Tinggal nunggu Waktu aja kali ya Poin unggulan terakhir Adalah Xiaomi Mi Mix 2S ini Punya fitur yang Lumayan lengkap LED notifikasi ada Snapse-nya juga hadir Dan stereo speaker Yang keluaran suaranya ini Masuk kategori Lumayan bagus Oh iya Satu hal yang hilang Sebagai ciri khas Dari HP Xiaomi Yakni Nggak adanya IR blaster Di HP ini Oke guys Mungkin cukup Segini aja Review Xiaomi Mi Mix 2S Di tahun 2020 ini Menurut saya Xiaomi Mi Mix 2S ini Adalah HP Yang hampir Sempurna Di range harga Saat ini Yang bisa kita dapatkan Dengan 3-3,5 jutaan Itu untuk Kondisi second Sekali lagi Ini untuk Kondisi second Karena untuk Nyari yang baru Agak susah Nah Buat kalian yang Punya budget Pas-pasan Yang punya budget Ya mungkin Sekitar 3 jutaan aja Dan pengen Ngerasain HP Dengan fitur-fitur Flagship Rasanya Xiaomi Mi Mix 2S ini Sangat worth it banget Ya daripada Kalian Gonta Ganti HP Kentang mulu Ya kan Ya cobalah Mending sekali-kali Ngerasain HP flagship Yang second Seperti ini Cuman Ya yang perlu Kalian perhatikan Kalau beli HP second Pasti ada risiko Ya risikonya Misalnya Kondisi Bodinya Nggak mulus Terus Mungkin dapat Aksesoris Kabel data Atau chargernya Itu Nggak asli Tapi Kalau kalian beruntung Ya seperti saya Ini beruntung Dapat Xiaomi Mi Mix 2S ini Dengan kondisi yang Ya bisa dikatakan 95% Mulus Dan seluruh Aksesorisnya itu Original Jadi harga 3 sampai 3,5 juta Itu bakal worth it Untuk Xiaomi Mi Mix 2S ini Oke Terima kasih ya Buat yang udah nonton Segini aja Untuk review Xiaomi Mi Mix 2S Di tahun 2020 ini Ya silahkan like Dan share video ini Jika menurut kalian Video ini Bermanfaat Dan dipamit Sampai jumpa Di video berikutnya Yuk Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa